Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan pertahankan negerimu sampai titik darah terakhir Ini kesempatan pengabdianmu sebagai prajurit Sendikogus di Sinowun Tumenggung Dan para narapatiku Perintahkan semua bilik jaga Membunyikan titir kalau musuh sudah mulai menapakan diri Baik Sinowun Sultan Kami pamit Aku yakin Sinopati pasti membantu mereka Mereka pasti akan melaporkan kedatangan kita Itu lebih bagus Biar rakyat biasa sempat mengungsikan diri Tapi itu memberi waktu kepada mereka Untuk mengatur rencana dan persiapan Itu jauh lebih baik Kita adu rencana dengan mereka Mereka mengira kita akan menyerang sekarang Atau paling tidak besok pagi Tapi ternyata belum kita lakukan Kita permainkan ketegangan mereka Pangeran benar Dengan begitu kita bisa mengetahui Rencana apa yang akan mereka lakukan Tepat Maaf pangeran Hamba utusan kanjeng Sinopati Dimana beliau sekarang berada Pangeran ditunggu di Bukit Jati Kembar Di atas sana Silahkan Silahkan Mekri kok sebentar perang Sebentar perang Kapan tenterahamnya sih? Sudah toh Kita pas rasa aja pada Gusti Allah Dunia itu perlu ada perang Supaya ada perdamaian Ya enggak begitu toh Pak Kendil Kalau memang Pamung kita tidak suka perang Kan tidak akan ada perang Ya toh Nah ini masalahnya Sultan kita itu senangnya perang Weh tapi jangan salah Yang nyerbu itu kan Pangeran Benowo sendiri Bukan kanjeng Sultan Kalau Sultan sendiri yang bikin gara-gara Bagaimana ayo? Saya yakin mereka tahu kedatangan tentara saya Pajang sekarang telah menjadi negeri mata-mata Bagus Kalau sekiranya Adi Benowo sebagai Senopati Pajang Apa yang akan Adi lakukan Bila mendengar musuh datang? Saya akan pancing mereka untuk masuk ke kota Kemudian saya akan siapkan pasukan yang kuat Untuk mengepung musuh Kemudian menghancurkan mereka Itu gelar Wakul Buaya Mangap Tapi sangat tidak bijaksana Kalau Adi hanya menggunakan satu gelar Bagaimana kalau musuh menggunakan gelar Supit Urang Seperti yang digunakan oleh negeri Majapahit Atau Garuda Ngelayang? Kanda Senopati Saya kira gelar Garuda Ngelayang Akan lebih ampuh untuk menyerang Pajang Saya yakin mereka akan melakukan jebakan pada pasukan saya Dengan jalan membiarkan kami masuk kota Tapi kemudian mereka akan menjepit dari luar Dengan gelar Garuda Ngelayang Mereka malah terjebak mengepung kepala Sementara kedua sayap kami Akan menghantam mereka dari lambung kiri dan lambung kanan Anggir Benowo tahu Bahwa tidak jauh dari tempat ini Itu ada bilik penjagaan Pajang Tahu, Uwo Karena bilik jaga itu saya yang mendirikan Itu kenapa saya senang sekali bertemu dengan Kanda Senopati di tempat ini Telik Sandi kami melihat Prajurit jaga mereka cukup kuat Rupanya mereka memang mempersiapkan Prajurit jaga sebagai lapis pertama Yang sekaligus Sebagai Akan memberi tanda Bahwa pasukan musuh sudah akan datang Sebaiknya kita tidak usah terburu-buru dalam menyerang mereka Biarkan ketegangan itu meninggi terlebih dahulu Sehingga pada saat penyerangan yang akan kita tentukan Mereka sudah dalam keadaan letih dan putus asa Ya Di mana kita akan mendirikan kemah Kanda? Di sini Bukit ini tertutup oleh hutan kalau dilihat dari Pajang Sedangkan kita leluasa mengawasi mereka Saya setuju, Kanda Bagaimana kabar pasukan Kigedong? Ini penting untuk menyusun rencana penyerangan Sampai saat ini belum ada berita dari mereka Tapi kalau tidak ada halangan Mereka pasti sudah keluar dari kota Pajang Kalau diizinkan Saya akan menjemput mereka Raden tahu persembunyiannya Kami sudah merundingkan sebelumnya Kanda Senopati Kalau begitu silahkan jemput mereka Paling tidak Nanti malam kita sudah bisa menentukan rencana penyerangan Baik Anda Baik Anda Mari silahkan Kalian sudah ingin pulang Pundal ini Maaf Guru Sudah beberapa hari ini kita meninggalkan Mataram Tapi belum juga berhasil menemukan Kakang Montosio Maksud saya Kalau Guru tidak berkeberatan Lebih baik kita istirahat dulu di Mataram Baru kemudian kita lanjutkan lagi Mungkin ke daerah selatan Ada yang kau cemaskan di rumah Tidak Guru Sebenarnya saya hanya mau supaya Guru beristirahat dahulu Dan lagi bekal kita sudah habis Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke Mataram Sebelum berhasil menyelesaikan tugas Tapi siapa tahu Ada hikmahnya kita beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Akan saya ulangi rencana yang akan kita lakukan besok pagi Ini kedatuan Pajang Pasukan Adi Benowo Akan melakukan serangan mendadak Dari gerbang utama Kota Raja Pasukan saya dari saib kanan Dan pasukan K.I. Gedong bergerak dari saib kiri Seperti yang sudah kita perhitungkan Pasukan Pajang pasti akan menyerang dan mengepung pasukan Adi Benowo Di saat pasukan Pajang menyerang pasukan Adi Benowo Pasukan saya langsung akan mengepung mereka Di saat itu pasukan K.I. Gedong Sudah harus menjebul regol dalam sebelah timur Iya Garuda ngelayang